Intro Ini mana Arihanna, mana Arihannir? Ini mana Arihanna, mana Arihannir? Ini mana Arihannir? Coba ya Arihanna punya tangan Ya Arihanni mana Arihanni? Yang mana Arihanni, yang mana Arihanni? Itu dia, please Ibu saya telah membentuk tim khusus Baik untuk penyidikan, Pemimpin penyidikan yang menyebutkan berapa subjet Yang langsung dipimpin oleh Wadir Peringkungan Pemerintahaya, KKBP 5, UNIS Karena memang, bagaimana rakan-rakan ketahui Saat ini, Direktura Terserah Pemerintah Umum Sedang dilakukan beberapa penanganan di kasus khusus besar Mungkin dalam waktu yang tidak lama-lama Ada lagi pengungkapan-pengungkapan yang membutuhkan Konsentrasi daripada tim khusus-timp khusus yang lain Nah, untuk kasus Arihanna Arihanni ini Kita adakan tim khusus Baik untuk mendidikan dan menyebutkan oleh Bapak Wadir Peringkungan Pemerintahaya Berharapkan sekalian Dari tim khusus ini Kita melakukan penarikan LPRP yang sudah ada Ataupun dilaporkan selain daripada di Polda Mitrujaya Buku di beberapa polis Itu totalnya adalah 18 laporan polisi Ini disatukan di Polda Mitrujaya Dan kami konstruksikan daripada pasar yang ada Yang pertama, ini adalah kasus terkait dengan penipuan dan kegelapan Yang dilakukan secara berlanjut Ataupun vergeset handling Pasal 4, 3 WAPI Apabila dalam proses penyidikanan Ternyata ini merupakan mata kerja harian Daripada ingin pesan-pesan ini Ya, kita akan terapkan pasal yang lain juga Apakah 3, 9, A, A, WAPI Dan juga karena ini modusnya Dalam penggunaan mediosisial Kita juga akan terapkan undang-undang ITE Pasal 28, undang-undang ITE Oleh karanya, rekan-rekan-rekan maklum Ini kita sedang penyidikan awal Yang terpersatukan sudah tersangka dan kita tahan Namun, proses penyidikan kami ini adalah bersifat berkesenambungan Nanti larinya teman-teman Sebagai contoh, rekan-rekan sekalian Kita akan dalemi Karena selama ini kan Yang persatukan ini selalu berprotaksi menggunakan perbankan Kita akan dalami Karena dari EOP yang kita terima Kerugian, total kerugian Itu adalah 35 miliar Tapi akan kami dalami Mungkin ini baru sebagian Apakah ada korban-korban yang lain Kami akan dalami lagi Kemudian rekan-rekan sekalian Dan ternyata hasil pemeriksaan sementara Dari korban kita menerima informasi Bahwa ini modusnya adalah Seperti skema ponzi ya Dari reseller ke reseller Dan sekerugian Antara 200 sampai 800 Namun setelah kita dalami Sementara bahkan ada yang sampai 3 juta ini Satu Produk yang ditawarkan Harusnya harga 12 juta Ditawarkan 9 juta Sebagai Apa namanya Bujurai Akal musrihat Rangkaian perkataan-perkataan pohon Sehingga Memberikan suatu barang Kemudian rekan-rekan sekalian Oleh karenanya Dari penyelidikan kami Terhadap keberadaan pesan kami Kami mendapatkan info Dini hari tadi pagi Tadi pagi kami mendapatkan info Bahwa yang bersangkutan ada di suatu tempat Dini hari Kemudian Kami mendapatkan informasi juga Bahwa Yang bersangkutannya sudah ada yang memberitahu Bahwa akan dilakukan penangkapan oleh tiap polisi ya Oleh karenanya Tadi pagi mungkin ada beberapa pertanyaan Saya harus jawab ini Kenapa kok tidak bawa polan dan sebagainya Kami dihadapkan pada situasi Dimana apabila segera tidak dilakukan penangkapan Maka akan kabur lagi Karena yang bersangkutan produsinya adalah Menyewa apartemen melalui airbnb Tidak lagi, tidak lagi, tidak lagi Jangan lupa sampai 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 saiki ya D Egipto Tidak Tidak